Selamat menikmati 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 Padi Selamat menikmati 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 Cuma tiga hal itu, mulai dari benih, penyiapan benih, penyemayan, kemudian kita mengolah lahan itu. Kemudian setelah umur lima hari, kalau pengalaman torak ini, lima hari sudah ada pemupukan pertama. Jadi sekali panen itu tiga kali pemupukan. Dan di sini, tiga kali pemupukan, di sini tiga kali pemupukan sebenarnya. Cuma orang di sini, tak kalahnya mungkin karena keadaan ekonominya yang kurang, dia bilang dua kali atau satu kali. Tapi sebenarnya kalau itu sebenarnya teori pertanian, dia mesti tiga kali. Apa saja kendala yang Bapak temui dalam menanam padi? Masalah kalau kendalanya, pertama masalah pupuk. Masalah pupuk, kemudian racun. Cuma dua hal itu sebenarnya yang jadi kendala dari petani yang ada di areal persalan Mawal di sini. Ini ke areal persalan Mawal ya. Walaupun di akhir-akhir ini, ya sudah coba menemukan lagi kendalanya masalah tenaga kerja. Ya memang di sini, makin hari makin habis. Sedangkan lahan itu harus dikerjakan oleh tenaga manusia juga. Dikandangkan kalau traktor begini juga bisa, menurut pakai. Cuma harus membutuhkan juga tenaga manusia. Nah di sini bisa jadi kendala juga di petani yang ada di daerah persalan Mawal di sini. Karena makin hari kalau dicampungkan turang ini, kebanyakan itu lain generasi itu sudah masih tenaga tukang. Jadi kalau tenaga panin begini, ya makin hari makin habis. Kalau DPI sekarang memasarkan, hasilnya yang dipanir? Ya di sini pemasaran itu ke pasar. Pasar air pergunakan, ya pembeli-pembeli beras. Kemudian pertama dimakan, kebutuhan keluarga. Lalu lebih lebih dijual. Terima kasih. Pada saat ini, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Bapak-bapak petani, soal yang tadi korang bahas. Kan tadi kan udah bilang, korang mau tanya satu persatu. Jadi dari esi, dari Nining, cuman tanya. Kira-kira berapa lama di padi-padi di padi-padi? Tidak musim tanam penyemayan sampai musim tanam itu 3 jam untuk kausi penyemayan, 3 jam minggu. Setelah disemaikan itu ditanamkan, tanam itu masuk 100 hari. Jadi 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari? Dari wajah bukannya? Dari wajah bukannya? Bapak-bapak petani, soal yang sama ada yang tadi. Saat pertama, dia dupungkan. Dia ada berapa, ya cuma ikut cara dari masing-masing petani sebut. Kalau ikut teori dan petani, ya. Kalau ikut teori dan petani, ya. Belum tanam, soal di puluh. Cuman ya. Jadi dasarnya mungkin dia kaya kutuh. Kalau ditewak kutah tanam, ya. Dia mau beli kutuh. Dia tanam, kemudian... Kutuh pertama, kemudian tempat penyemangnya. Kutuh kedua. Yang apa itu? Kutuh apa itu? Gemur apa? Gemur. Oh, anak-anak omoran kita. Oh, murid. Mak, di sini masalah panas ini kan kalau nabungin kutuh, sudah nabungin kutuh. Ini nabung-nabung kutuh yang menyerangkan ketumbuhan tadi. Ini kalau... Satu hektare bagi ini itu berapa kutuh. Satu hektare dia mesti pakai empat teras di maupun kutuh. Berapa pising gitu ya? Inilah yang jadi kendala, jadi kendala petani itu karena apa? Pengadaan kutuh. Orang tadi, seorang kutuh kutuh, maka yang dicari kutuh, itu pernah ada, itu perlu juga dari kamu masih selain itu harus itu sampai-sampai-sampai-sampai. Karena yang di kendala, setelah petani itu punya masalah benih dan masalah penuh. Orang sini kan yang tidak mengharapkan benih dari dinas Mokasi. Ini korang ambil di pertanyaan itu. Ada lagi yang mau tanya? Jadi Pak, Pak, apa saja yang menyerang waktu pertumbuhan padi? Di sini ada dua, bukan dua, bukan dua, sih. Pertama, panyakit. Jadi di kendala menanam padi itu ada dua temuan untuk penyerangan tanaman padi. Pertama, penyakit. Kalau dia kena penyakit setelah cunggung itu, itu ya saya tidak mati lagi di ini. Sampai saat ini, saya lihat semua orang untuk dicoba-coba, tidak bisa menarik. Kemudian hama. Yang paling banyak menyerang tanaman padi di sini adalah hama kutuh. Kemudian gereng. Gereng juga tidak menyerang setiap kuasa atau setiap panen, dia mesti serang. Kemudian ular geraya. Ular yang paling banyak menyerang juga sering menyerang ular geraya. Kalau istilah pelatihan-pelatihan pentangnya itu ular tentara. Tapi juga ada, sudah dapat mau dikenalikan. Dengan waktu, ada waktu pengendalian ini terhama ular tentara. Kalau tidak ular tentara itu ular geraya. Kalau mau makan, jatuh masa beba ya seperti yang lobo. Jantau banyak... Ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira berapa lama sampai ini padi yang bisa siapkan? Ya ini padi juga kan seratus hari. Seratus hari. Tiga bulan, sepuluh hari. Tiga bulan, sepuluh hari. Ada lagi? Nah, terima kasih. Hanya inilah pertanyaan kami dari mahasiswa pemerintah pertanian. Kami berterima kasih kepada tiga bapak ini karena telah memberikan saran atau memberikan pendapat untuk kami agar kami bisa mengelola lahan ini dengan baik atau kami bisa menjadi contoh yang baik bagi bapak-bapak di kemudian hari. Terima kasih. Jadi mulai dari pengadaan benih. Pengadaan benih dulu. Pengadaan benih dulu. Pengadaan benih dulu. Terima kasih. 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 Terima kasih.